Intro Hati Yesus Yang Maha Kudus, kasihanilah kami Hati Yesus Yang Maha Kudus, kasihanilah kami Hati Yesus Yang Maha Kudus, kasihanilah kami Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Hari ini adalah hari Jumat pertama dalam bulan Maret Dan dalam transisi gereja, setiap Jumat pertama Kita mempunyai kebiasaan menghayati divusi Hati Yesus Yang Maha Kudus Hati Yesus Yang Maha Kudus ada sebuah divusi Yang sudah dikembangkan sejak abad 17 Oleh seorang suster dari Perancis Yang bernama Santa Margarita Maria Alakok Suster ini mendapat penampakan dari Tuhan Yesus Setiap Jumat pertama Agar umat menghormati Dan memberikan kebaktian secara khusus Kepada hati Yesus Yang Maha Kudus Dimana pada waktu itu ketika suster sedang berdoa di sebuah kapel Dia mendapat penampakan Bahwa muncul sosok Tuhan Yesus Dengan dadanya yang terbuka Lalu muncul hatinya yang bernyala-nyala Dan juga dikelilingi oleh Mahkota Duri Dan Yesus menunjukkan keterbukaannya Menunjukkan kasihnya kepada kita Bahwa dia sungguh-sungguh mencintai kita umatnya Mencintai kita para pengikutnya Maka kita selalu diingatkan oleh gereja Agar punya semangat Berbelas kasih Mempunyai hati yang berbelas kasih Kepada sesama kita Dan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini Mengingatkan kita semua Untuk membangun persaudaraan dalam perbedaan Kita hidup di tengah masyarakat Tidak hidup sendirian Maka dibutuhkan dan penting sekali Membangun persaudaraan Merajut tali silah turahmi Menghindari kata-kata Yang sekiranya ingin merusak Keharmonisan dalam persaudaraan itu Menganggap saudaranya kafir Menganggap saudaranya jahil Maka penting kita sebagai pengikut Kristus Yang dianugerah hukum cinta kasih Selalu mengedepankan ketulusan Di dalam pelayanan Ketulusan di dalam Membangun persaudaraan Seraung atau relasi Dengan sanak saudara kita Dalam kehidupan sehari-hari Hari ini juga hari pantang Selama masa prapaskah Kita juga baik Kiranya juga berpantang Tidak hanya sekedar makanan Tapi berpantang Mengeluarkan kata-kata Yang memocokkan orang lain Kata-kata yang menghina orang lain Berpantang mengeluarkan Kata-kata yang Bernada hoax Atau menyebarkan fitnah Berita-berita bohong Mulut itu tajam Bahkan orang mengatakan Mulutmu adalah harimau Tapi di jaman era digital ini Tidak hanya mulut Tapi juga tangan kita Jari-jari kita ini Kalau tidak hati-hati Akan bisa dipakai oleh roh jahat Untuk memecah belah Dengan mengirimkan berita-berita Yang berbau sara Berbau kebencian Ujaran-ujaran kebencian Dengan fitnah Dengan hoax yang ada Lewat media sosial Maka sebelum kita Bersharing Baik kita mensaring dulu Menyeleksi dulu Apakah postingan ini Berita ini Video ini Tulisan ini Baik untuk saya bagikan Kepada orang lain Kepada kolega kita Kepada relasi kita Kepada teman-teman kita Atau tidak Selamat menjalani Pantat Selamat Merenungkan Kasih Tuhan Dalam doa jalan salib Pada hari ini Tuhan memberkati Dan berkah dalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!